hehehe kamu gak sekarang aja kita olahraga langsung apa kita podcast sambil luahraga ya? boleh boleh jadi kita podcast sambil treadmill obesitas apa kita? sampe gitu ya gak bahaya pak hehehe 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 gokil, gokil gokil tapi dokter, balik setengah gak? guys sobat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo jagungan penting bareng PMI jangan lupa ya kalau nonton video ini biasanya ada iklannya sekarang ya mau sambung dulu saya hehehe hehehe iklannya jangan di skip karena nanti komisinya bisa digunakan untuk donasi ke Gria PMI Peduli oke kali ini saya akan membahas isu yang hot lagi setelah kemarin saya membahas tentang hipotermi ya kali ini saya akan membahas tentang ini tidak menceritakan diri saya sendiri ya walaupun saya sebesar ini ada seorang pria obesitas dengan berat 300 kg meninggal dunia karena makan mie instan 3 bungkus dianggap cemilan mie instan 3 bungkus dianggap cemilan oh my god hehehehehe oh my god dan hari ini saya menghadirkan dokter muda dari FKUNS yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan betul? tidak betul tidak betul hahaha ada dokter Aulia dan dokter Balkis wuuuuh ini langsung disaksikan 2 juta penonton se-Indonesia ya luar biasa penduduk Indonesia berapa sih mbak? saya belum riset hahaha nanti saya riset dulu nah ini kita bakal bahas tema yang relate dengan ini sih dok sebenarnya kita tidak menjudge apa-apa ya ini kita jadikan pelajaran aja biar karena ini sudah jelas tidak baik untuk kesehatan jadi kita akan meminimalisir kasus-kasus seperti di layar ini ini touchscreen lho bagus bisa naik wusss hahaha keren bengil hahaha teknologi PMI terbaru itu bahkan kan teknologi iya iya dia tinggal gini aja dia bisa naik dong lirik 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 lirikan matahamu mbak hahaha gini gini hahaha kita akan bahas itu jadi ini judulnya adalah obesitas lho 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 enggak bahaya tah yo bahaya re yo bahaya ya Cah di jawab re apa Cah re kalau Cah kalau kita re iya kalau kita re iya tapi karena ini kan PMI Solo ya enggak bahaya tah Cah oh gitu oh ada sudah Soloisme banget ya oh iya betul kayaknya jadi rah bahaya oh iya rah bahaya toh gitu kalau di Solo tuh gitu kalau di Semalang rah bahaya ki hahaha asli Semarang nih kayaknya iya saya asli Semarang ya hahaha oke jadi yang mau saya tanyakan nih siapa dulu yang mau menjawab mau sweet dulu atau mau homebemba dulu gunting batuker tas oke dok berbalkis dulu berarti hahaha jadi definisi obesitas secara medis itu seperti apa sih dok kalau misalnya dari sisi medis ya jadi obesitas itu adalah ketidakseimbangan ketidakseimbangan antara intake atau kalori yang masuk dengan expenditure atau kalori yang kita gunakan kita keluarkan sehari-hari dan obesitas ini lebih dititik beratkan pada adanya penumpukan yang abnormal penumpukan lemak yang abnormal gitu jadi belum tentu kalau misalnya saya terlihat besar yang besar gitu ya Sayang maksudnya wah waduh w sediment kayak gini dong oke lanjut belom tentu dia gak sehat Belum tentu dia bisa dikatakan obesitas gitu Apalagi kan sekarang nih Sering nih kayak Pakai yang terkenal nih BMI atau IMT gitu kan Terus kayak wah ini IMT-nya gede nih Dia pasti gendut nih Pasti obesitas nih Enggak IMT IMT Indeks masa tubuh Iya bukan inisiasi makan terus ya Oh oke Oke saya menemukan hal baru Oh IMT Ini indeks masa tubuh gitu kan Yang paling sering ini memang Kalau misalnya di dunia kedokteran nih Untuk screening cepatnya kita pakai IMT gitu kan Kita lihat Oh dengan Berat badan sekian Dibagi dengan tinggi badan Dalam ukuran meter nih ya Misalnya 145 Kalau saya berarti 1,45 dikuadratkan gitu Nanti ketemu berapa gitu Nah kalau misalnya Biasanya kalau untuk orang Asia itu 25 sampai 27 itu udah masuk overweight Sedangkan di atas 27 ini sudah masuk Gemuk atau obesitas Betul Tapi kembali lagi Bahwa yang IMTnya tinggi Di atas 27 ini Belum tentu dia ini Obesitas Nah kita lihat dari apa Dari fatnya Nyeri masa lemaknya Betul Karena tadi kan obesitas adalah Penumpukan lemak yang abnormal gitu Jadi kita harus melihat Fat persentil atau persenan lemak Dalam tubuh Yang normalnya ini ada 20 sampai Sekitar 30 persen Betul Ya kalau dari Tampang sih Mas Aderai juga IMTnya tinggi Tapi isinya Otot bro Lemak coy Mas Lim Minho ini Udah 11-12 sama Aderai nih Dia badannya kotak-kotak Tapi pakai kawat Hasil shading-an Hasil shading-an Oke Jadi obesitas itu adalah Penumpukan lemak secara abnormal ya Berarti numpuk banget lemaknya gitu kan Betul Biasanya hal-hal abnormal Itu menimbulkan masalah Betul Betul Gimana dok Sampai obesitas itu bisa Dianggap sebagai Menimbulkan masalah Obesitas Gak bahaya Oh diulang lagi Ya oh Mending lagi Kan itu Intinya Bahayanya itu disini nih loh Ya kan Dengan Dari penelitian-penelitian Yang sudah dilakukan Itu memang dengan orang Yang obesitas itu Menunjukkan Kerentanan terhadap Penyakit-penyakit kronis Penyakit-penyakit Yang memang tidak menular Istilahnya Kayak Penyakit jantung Koroner Penyakit diabetes melitus Penyakit Hipertensi Hipertensi juga Jadi dari Memang karena penumpukan lemak Yang abnormal ini Dia ngefeknya itu Ke hormonal kita Cara tubuh untuk Mengolah insulin Atau yang Mengolah gula makanan itu Terus Dia juga berefek pada Inflamasi di tubuh Karena Banyaknya lemak di tubuh itu Dia menimbulkan Apa ya Efek inflamasi Odim Odim sebadan Odim anasarkal Jadi odim sebadan Jadi kayak Tubuhnya tuh Ini terlalu banyak nih Panas Ini panas Panas Tubuh merasa panik Itu Karena banyaknya Inflamasi Jadi ya efeknya Pada penyakit-penyakit Kronis yang Jangka panjang Yang Akhirnya butuh Obat tahunan Nantinya Diabetes melitus Tipe 2 Itu kan butuh Obat nantinya Sampai tua Karena ya Tubuhnya ini Sudah tidak sensitif lagi Terhadap insulin Oh gitu Oh gitu Gila tuh kan Mungkin bisa jadi Kasus yang sama Terjadi di Kasus ini kali ya Jadi karena ya Besitas sampai 300 kilo 300 kilo Gak cuma efeknya Ke jantung Ke otak Ke ginjal Tapi juga ke Otot-otot Dan tulangnya sendiri Tulangnya mungkin juga Tidak sekuat Itu untuk Menanggung Menanggung beban Beban keluarga Beban kehidupan Saya Juara angkat beban Juara angkat beban Beban keluarga Agak sadar diri kok ya Agak sadar diri ya Mungkin obesitasnya Tidak di dalam Bentuk bodi ya Coba saya tanyakan Ke orang tua Anda Masing-masing Bagaimana Umi Abi Ibu Bapak Udah belum menikah Masih sekolah Masih sekolah Betul Tidak ada Pacar tidak ada Pacar juga tidak ada Ya ampun Gimana ya Gak apa-apa Dibuka Lowongan pacar Untuk Mbak Dokter Balkis ini ya Iya saya Balkis masih mencari Sulaiman Dicari Para Sulaiman Sulaiman Aduh spesifik Sulaiman Gimana ya Yang bisa Berbicara Yang bisa berbicara Berbagai macam Bahasa Bahasa binatang Bahasa binatang Ntar komunikasinya Gaya Terus Kalo Ini kan Karena dia Makan mie instan Tiga bungkus Sebagai camilan Camilannya agak mahal Saya mie instan aja satu bungkus itu udah mengkis dua gitu kan Mengkis-mengkis maksudnya Betul Buat anak kosan ini Pengek Pengek Terus apa aja dok selain mungkin makan yang tidak terkontrol Apa saja faktor yang mempengaruhi obesitas Sebenarnya secara garis besar itu bisa dibagi mungkin jadi tiga kali ya Gak kebanyakan tuh tiga Pasnya tiga Pasnya tiga Ya boleh lah tambah-tambah dikit boleh lah Nahwar-nawar dikit Jadi ada yang genetika Kemudian dari pola hidup juga Dan juga dari hormonnya gitu Jadi kalau dari genetika jelas misalnya dia Keturunan ya Keturunan Yang memang memiliki Pernah ada obesitas Atau misalnya dia memang ada penyakit-penyakit Bawaan yang menyebabkan dia Susah Susah untuk turunnya berat badan Seperti itu Atau mungkin misalnya Ada sindrom tertentu yang Dia kurang Gak punya apa sih Kayak rasa untuk lapar kan itu juga diatur dalam hormon gitu Karena dia Kurang dari itu Akhirnya lapar terus Jadi kenyangnya itu gak ada gitu Itu juga bisa menjadi salah satu juga Faktor Faktor Selain itu juga dari ya pola hidup Termasuk kultural Sosial gitu Kan ada di tempat-tempat tertentu yang kayak Kalau makan disini tuh Enggak pakai santun gak enak gitu Harus semuanya serba-satunya Kalau belum nasi belum makan Orang Jawa itu Betul Mau makannya apapun Mau makannya mie goreng Harus pakai nasi Jadi nasi lauknya mie goreng Waduh Karbu-karbu Nasi lauknya Sayur kentang Sayur kentang Sayur lauk Kayaknya itu Indonesia banget ya Betul Kayak kita dapet nasi kotak gitu Isinya Sayurnya sayur kentang Nasinya segini Terus ada mie-nya di pojok kanan Betul Itu karbu-karbu Pocok kirinya ada Apa namanya Sambal goreng kentang Sambal goreng kentang Betul Tambah lagi Karbu lagi Kasih kerupuk Kasih kerupuk lagi Kayaknya buka gitu Ya Allah karbu semua Ya Allah Aku berlindung padamu Ya Allah Dari godaan karbu Oke Berarti dari habit juga bisa ya Dari unit betul Jarang berolahraga juga Atau aktivitas krisis yang kurang Itu juga Mempengaruhi Dan juga dari hormonal Jadi ada Misalnya orang-orang Dengan Kelayanan hormon Atau mungkin memang Suntik hormon Misalnya seperti KB Walaupun Sebenarnya itu juga bisa dicegah lagi Dengan pola hidup Yang paling utama sih Sebenarnya pola hidup juga Betul Oke oke Jangan-jangan ada yang salah Dengan hormon saya Oh Kamu Gimana ya Kalau bilang ada yang salah Dengan hormon saya Karena ngerasanya Udah kayak Oh aku udah halaraga nih Oh aku udah mengurangin makan nih Kita harus evaluasi lagi nih Apakah itu kebiasaan Sudah dijalankan Sesuai dengan aturan Yang maksudnya Udah tiga bulan kah Melakukan itu Jalan olahraganya Sudah sesuai dengan aturan Seperti 30 menit Tiap hari Terus makannya itu Apakah sudah betul Sesuai porsi yang Sebetulnya Untuk tubuh kita ya Kayak misalnya Karbonya itu cuma Seperempat piring Terus proteinnya Seperempat piring Terus sayurnya Setengah piring Nah sayurnya ini Bener ya Maksudnya sayuran hijau Bukan yang sayur dengan Digoreng Dengan tepung Atau tadi Dengan santan Atau sayurnya Sayurnya segini Minya segini Atau sayurnya Itu tadi Sayur kentang Sayur yang senormalnya Sayur Yang ada seratnya Yang ada seratnya Yang no karbo yang jelas Karena karbo itu kan Sebenernya bisa Nasi Kentang Gandum bisa ya Gandum bisa Kayak gitu-gitu Jadi ya kalau sudah pakai nasi Launya jangan sambil goreng kentang Atau kubis goreng Kubis goreng Sayur Iya sayur sih Tapi gorengnya Tapi gorengnya itu Minyaknya itu Kecuali kalau gorengnya Pakai airfryer Aduh Biarkan Kayaknya Mama kekinian pada gitu Iya betul Sebenarnya enak sih Listriknya bro Betul Iya ya minyak anda itu Bisa untuk membayar listrik ya Oke yang jelas Kita harus Mengingat-ingat kembali Tentang habit kita Sama ini gitu ya Betul Sok bijak banget saya ngomong kayak gini Padahal saya gak kurus-kurus juga nih Ya itu juga dilema sih Kita sebagai dokter muda juga Kadang hipokrit ya Bila pasien kan Bapak kurangi gorak garamnya ya Bapak kurangi minyaknya ya Bapak jangan banyak garam Bawa lagi ya Bapak Padahal dikos Padahal dikos Sukanya makaron yang micin Kue pancong Gorengan gitu Aduh kok Lewat Aduh lihat ada pasien Makan gorengan kok kayaknya enak ya Ada beli deh nanti Padahal kita menasih Apa gorengannya jangan banyak Minyaknya dikurang ya pak Manusia ini tempat Salah dada Selah dan bentang Kayak katanya Aldi Tahir ya Apa Mbak gak bingung pak Saya ini bingung Kalau gak bingung Di surga Kayaknya dokter Aulia ini Aldi Tahir garis keras ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luka desa Ini jangan dipraktekin pas sholat ya Saya pernah sholat itu Digoda sama temen saya Saya salam kesini dia Luka desa Gimana gak ketawa Ruka terakhir lagi Udah tinggal salam Gak apa-apa kan Ya salam sekali Sekali yang lebih Gak salah ya Memang teman saya agak look neat ya Itu tadi Faktor-faktor yang mempengaruhi Betul Obesitas Tapi kalau kita tarik lagi tadi Dokter Aulia sudah menyampaikan Obesitas itu bisa menyebabkan penyakit kronis Tapi ada gak dampak yang lain bagi kesehatan Selain penyakit kronis Mungkin dampak langsungnya itu lebih ke Meminimalisir Kurangnya mobilitas Mobilitas betul Jadi kan dengan Badan yang lebih berat Ini tubuh juga Jadi terberat Terbebani gitu Jadi mager gitu Mampu Tindah tangan aja mager gitu Yang pun ngambil remote aja Adek tolong panggil remote ya Beneran sangat relate Iya Jadinya sebenarnya ini Perlu Daya Daya juang Daya juang dari masing-masing orang Untuk pingin jadi sehat Lebih Lebih banyak Bergerak gitu kan Untuk dampak Langsungnya mungkin Selain jadi benge Gampang benge Atau tidurnya jadi ngorok Itu kan juga salah satu efek dari Kelebihan berat badan Oke Setelah buat kesini Saya akan berolahraga ya Sekali aja Sekarang aja Kita olahraga langsung Cutting off makanan aja lah Udah aku stop makanan aja Gak usah olahraga Aku bisa kurus Oh tidak sebetulnya itu Baby hadis Sayangku cintaku Mulu-mulu makanan Jadi memotong langsung makanan Itu Maksudnya langsung Misalnya dia Biasanya makan lima hari sekali Langsung gak makan Lima hari sekali Eh lima kali Kuasa deh Awalnya dia makan lima kali sehari Jadi lima hari sekali Gitu kan Maksudnya gitu Maksudnya gitu Bisa ya dia ya Bisa-bisa ya Oke lanjut Kayak gitu itu Malah Membuat tubuh kita tuh Kayak stress gitu Jadi yang awalnya Tubuh terbiasa dengan Asupan intake yang banyak Terus tiba-tiba langsung Cut off Dipotong gitu Tubuh jadi kayak Hah? Apa nih? Kita lagi musim pacek klik Jadi dia sekali makan Semuanya langsung disimpen gitu Jadi tubuh langsung kayak Wih Kita harus simpen ini Nanti kalau misalnya tiba-tiba musim pacek klik lagi nih Kita udah punya cadangan Jadi semuanya malah bisa langsung jadi lemak gitu kan Nah terus Akhirnya Kita jadi kayak pengen makan lagi lebih banyak Karena kayak Baduh ini makanan yang aku makan kok kagak ada nih kemana nih Jadi akhirnya kita lebih pengen makan lagi Jadi makan sekali tapi nanti makannya langsung banyak gitu Itu sama aja bohong ya sayang Gitu ya Sama aja bohong ya say Jadi Oke Makanya kalau misalnya Ya bisa Kalau mau cut off itu Cut offnya Dietnya tuh bertahan pelan-pelan Dan juga gak cuma diet aja Yang paling penting juga dibarengi dengan aktivitas fisik Jadi karena kembali lagi Ada intake dan outputnya itu Expenditure-nya itu harus seimbang gitu Oke Aktivitas fisiknya jangan cuma nyapu ngepel ya Teman-teman Betul Jadi harus terukur Ya ada intensitasnya Kayak gitu-gitu Jadi misalnya ya Ya nyapu boleh lah Nyapu boleh Tapi nanti 30 menit nyapu lah tuh Maju mundur Maju mundur Sampai Lantainya ilang Nyapu jangan bersih-bersih Barangkali ntar jodohnya Meniklir falhadir Betul Sukanya yang berewokan Yang berewokan Masanya gitu Aduh Jodohnya orang Arab Masanya pun punggung Rambut semua Kalau habis nyapu Bersih kan Diluar masukin lagi Ditebar dikit Biar berewokannya Tebarnya dikit aja Biar berewoknya gak ketebalan Oke Berarti tetap harus diimbangi Dengan aktivitas fisik ya Aktivitas fisik itu Ini minimal jalan kaki lah ya Jalan kaki 30 menit Terukur Jadi jalan kakinya gak cuma Yaudah lah 5 menit doang gitu Jadi paling gak terukur 30 menit sampai Paling gak Kerasannya itu jalannya Nafasnya udah mulai agak susah nih gitu Jadi itu intensitasnya udah mulai sedang Kayaknya itu sulit dijalanin Kalau hidup di desa ya Karena kadang di desa 5 langkah Hei bu Padahal terputih Iya jagung Nyawil dulu Terus lanjut Terus lanjut Selesai ya kan Betul sekali Misalnya sudah dilakukan di desa ya Agak dicepetin ya Dilari gitu Jadi kayak Oh gitu ya Kalau kau juga bawa tulisan ya Sebenarnya tidak bisa diganggu Jangan aja aku bicara Aku bicara Hah? Oke itu ya mitos yang beredar adalah Seringnya orang-orang tuh Ketika Ninyat diet datang Dia langsung ngecut off semua makanan Sama juga kalau kebalikannya Jadi olahraga terus tapi makan Habis pulang olahraga nih Aduh aku kayaknya udah Zumba nih Aku harus self reward gitu Pulang-pulang kayaknya Enak nih ke FC ini Enak nih Megdy nih Gak usah ke FC Megdy Pentol depan Aduh jajan yang dibawa banyak Nah Sama aja sayang Sama aja Hedon berkedok self reward gitu ya Betul Tapi saya pernah loh Apa namanya Jadi datang ke sebuah Fitness center gitu kan Gaya banget Mau ikut kelas itu Zumba gitu kan Di Sebelum pintu masuk tuh Dia ada banyak tuh Bakso tuh berapa kalori Ini berapa kalori Berapa kalori Jadi takut-takutin dulu ya Terus abis itu udah Ikut kelas pake smartwatch Udah gila-gila gini Wah 200 kalori Makan bakso aja deh Betul Masukkan 200 kalori Kita udah lost 200 kalori Masuk 100 kalori Karena sih hidupnya adalah balance Bener-bener Tapi kalau misalnya kan Ini kan Balance kan Yang masuk 200 Keluar 200 Yaudah budgetnya segini-segini Segini aja Tapi itu jangan didiru ya Bener-bener bikin stress tau Tapi emang Ngitung kalori sendiri juga bikin stress sih Kan misalnya nih kita Berenang nih ke bengawan Renang-renang-renang setengah jam Dapet seribuan Nasi goreng tiga nih Bisa makan Terus akhirnya jadinya Kayak aduh Dikit-dikit ke tempat makan Berapa kalori nih Ini aku harus lari berapa kilo nih Buat ngilangin begini Itu juga gak sehat gitu Terus bener-bener Gak sehat sih Yang tulis itu tadi sih Resepnya dari dokter-dokter ini ya Nasi berapa? Seperempat piring Seperempat piring Jadi kalau nasi dibagi Eh piring dibagi empat Seperempat Karbo Seperempat protein Setengahnya Sayur Mending Dalam tanda kutip nih sayurnya ya Masaalnya setengahnya sayur tuh Kalau bayam taruh setengah Digoreng Itu sama aja Sama aja loh Itu kayak resep-resep Ayam yang baru itu gak sih Ada spinach-nya yang digoreng itu Seperempat piring Pas digoreng Nyusut Udah nyusut Nambah minyak lagi Oke Jadi itu ya Tetap ada Kaidah-kaidahnya gitu ya Oke Terus Karena kan Jadi waktu stase Udah dapet puskesmas ya Oh sudah Pastikan sering nih Puskesmas biasanya kan menangani Permasalahan-permasalahan di masyarakat Betul Mungkin salah satunya obesitas Konsumnya Betul Sejauh mana sih dok Menurut Panjalan berdua Pemerintah ini Sangat Konsum terhadap obesitas Kalau dari kita lihat di Program-program puskesmas sendiri Kan Memang Ada tuh kayak Prolanis Program untuk Lansia gitu Jadi itu salah satu programnya Kayak ada Senam mingguan Senam pagi Yang memang digalakkan untuk Orang-orang yang lanjut usia Gitu kan Kalau dari program Pemerintah sendiri Ada namanya Gentas Gerakan Nusantara Tekan angka obesitas Gentas Gentas Gerakan Nusantara Tekan angka obesitas Tapi kalau kita lihat Bukletnya ini Isinya ya Sebenarnya cuma Atur pola makan Dan tambahkan Aktivitas fisik Nah Kayak tadi Atur pola makan Ya itu tadi Yang piring Piring Dibagi Empat Piring T itu Dan Tambahkan aktivitas fisik Kayak Jalan Kaki Bersepeda Berenang Gitu kan Tapi pada nyatanya Si obesitas ini tetap Jadi pandemi kan Epidemi gitu kan Karena memang kita lihat Dari kultural kita Yang makanannya seperti itu Gitu Kita juga gak boleh Apa ya Nganggep kalau orang yang Gendut itu pasti Atau orang yang obesitas itu Pasti gak sehat Terus orang yang kurus Itu otomatis sehat Gitu kan Karena Yang kita lihat di puskesmas itu Banyak bambah yang Tampaknya sih Dari luar Kurus-kurus aja Tapi tensinya Wow 200 bro Gitu kan Mungkin dia sudah memikirkan cucunya Betul juga Mungkin Kalau bambah ini Biasanya kadang suka Mikirnya antara Anaknya kok gak Gagak pulang-pulang Atau kanker nih Kantong kering Kantong kering Gitu Tuhan nih bos Lanjut Tuhan nih bos Gitu ya Dari gelakan Pemerintah ini Gentas ini Kita lihatnya Sebagai suatu usaha Dari pemerintah Untuk Oh menekan angka PTN PTN Penyakit tidak menular Gitu kan Walaupun memang Kita lihat memang Usahanya udah baik ya Udah ada gerakan Udah ada undang-undang Dasarnya Tapi kan ya Mengubah pola hidup Mengubah Kebiasaan itu Sesuatu yang gak Instan ya Instannya kan Cuma ngobatin ya Kasih obat Kasih obat Kasih obat gitu Mengubah kebiasaan Kayak Menganjurkan Masyarakat Untuk mengurangi Makan tadi Menganjurkan Anak-anak Untuk lebih banyak Beraktifitas di luar Daripada main Gadget atau Nonton TV Itu kan gak susah ya Jadi ya Susah banget Ini gerakan yang Berjangka panjang lah Intinya Kita hanya bisa Mengedukasi Yang calon-calon Ibu dan calon-calon Orang tua ini Menjadi lebih sehat Betul 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 Oke berarti Kalau sudah dibikin Gerakan seperti itu Sudah ada undang-undangnya Memang masyarakat Memang pemerintah Memang pemerintah itu Udah cukup Konsen ya Untuk menangani Obesitas ini ya Ini bisa jauh-jauh Beliput amat Mau ngomong pemerintah Doang Ya Allah Hati-hati Kijang satu Berarti ini Perlu kerjasama Sepertinya gak hanya Kita mengedukasi Tapi masyarakat juga Harus bisa teredukasi Betul Dan juga Kita usahakan bahwa Biar di generasi ke depan Yang seperti Angka obesitas itu Bisa terputus gitu Karena kan Maksudnya Bisa aja Obesitas itu Oh orang tuanya gak gendut Anaknya gendut Ntar cucunya jadi ikutan gendut Gitu loh Jadi Untuk memutus Jadi rantai Setan ini Karena obesitas ini kayak Semakin gendut Semakin malas gerak Semakin tambah gendut Semakin malas gerak Semakin tambah gerak Semakin malas gerak Betul Betul Jadi memang gerakan ini Ini difungsikan Untuk memutus Rantai setan itu Mari Masyarakat Kita lakukan Bergotong royong Cegah obesitas Dengan diketuai mbak Dia Paling terkenal Paling cantik Justru saya ikonik Gini karena segini Isinya otot semua Isinya otot semua Betul Isinya otot dan Dosa Dosa Oke Tapi kalau itu tadi Dari pemerintah Sudah ada gerakannya Tapi ada gak strategi khusus Yang mungkin bisa dilakukan Masyarakat awam Strategi khususnya ya Untuk menurunkan berat badan Mari bergerak Iya sih sebenernya kuncinya sudah Sekarang ini Maksudnya kan dunia semakin maju Semakin modern Ditambah lagi Ini kami Kita kan habis Ada covid gitu kan Bahkan Sudah lima tahun terakhir aja Peningkatan Angka obesitas Terutama pada anak-anak Ini meningkat Sangat drastis gitu Kalau by UNICEF nih ya Bisa sampai Dari angka 9%-an Jadi sampai 30%-an gitu Oh my god Because of covid ya Betul Ditambah lagi Dikurung Karena kan anak Maksudnya jarang di luar Semua sekolah Pakai gadget Gitu kan Ditambah lagi Sekarang juga sudah Semakin maju Jadi gak perlu nyapu Sudah ada yang jalan Bulat-bulat Itu udah jalan-jalan sendiri Robot nyapu Semua lantai sudah bersih Sudah terpel Jadi nyalain lampu Cuma gini dong Makanya nyalain lampu Sekarang udah gak perlu jalan Cetek gitu Kayak dari HP Beri makan di warung depannya Pake go food Gitu kan Jadi kayak Jadi semakin Apa ya Nampaknya semakin mendukung Kaum rebahan ya Program-program seperti itu Yang sarannya cuma satu Mari kita bergerak Buat gebrakan Buat gebrakan nasional Indonesia bergerak Indonesia bergerak Gerak-gerak Gerak-gerak Gitu kan kerja-gerja Gerak-gerak Siap gerak Tolong dong Pak Jokowi Ini bisa nih buat tema Agustus tahun ini nih Indonesia gerak-gerak Gerak-gerak Indonesia gerak-gerak Kemarin kan kerja-kerja Ini gerak-gerak Tinggal satu tahun terakhir ya Tolong dong Pak Ini ide kreatif dari kita Anak bangsa Pak Nanti akan kita Ajukan proposal ke Pak Ganjar ya Insyaallah Kalau beliau terpilih Mbak-Mbak Adali Mbak Adali Mbak Adali Tandaan dari Aponio Oke Cepetan dong Memang saya ini tidak sopan Pak Hanya taruh di atas meja Itu sebenarnya masih diminuh kan Ada yang gue tanya Iya dong Memang atas memakan orang lain Isu sensitif ini Wah parah sih Apa? Ya itu Itu saya kenal itu orangnya Orang sih disini aja Jadi Jadi Ternyata efektif untuk menurunkan beradaan Banyak Menurunkan beradaan Minum 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 Ini mbak ini mbak Siap mbak Adalah dengan Gerak Oke Jadi jangan males gerak Ayo kita bergerak Kalau bisa berangkat kantor Ke rumah itu Kalau jaraknya 30 km Ya jalan kaki lah Ya jalan kaki Nampainya bulan lupa Nampainya tinggal nama Minimal naik sepeda lah Gak takutnya Jarak dari rumah ke kantor Misal 30 km Kita jalan kaki Ada nasi liwat Betul juga Aduh Kan aku udah jalan ya Yaudah lah Capek banget nih Nasi liwat dulu lah Ntar maju depan ada bubur kacang hijau Betul Nampak manis nih Depan lagi ada juice Juicenya sedikit Minta gulanya nambah Terus Tambah lagi Maju lagi ada teh Es teh kampul Kalau Gak manis Gak enak Tambah lagi Yang seling kecelongan tuh Itu sih kita Makanan berpemanis Santan-santan Sama yang minyak-minyak Minyak-minyak Betul Maju lagi dikit Ya gimana ya di Indonesia Gitu semua makanannya Betul Itulah yang membuat rendang Menjadi makan nomor satu Iya bener Karena mereka belum pernah Makan rendang kan Tapi sama rendang enak sih Iya apalagi ini Bisa dikirim ke jalan call start Nomor 58 Jabras kota Surakarta Kami menerima kiriman Dari satu plastik Sampai satu kardus Boleh Oke luar biasa Siap-siap-siap Pastiin juga ya Ini kita Siap-siap Siap-siap Tapi dok Kalau misalkan kita Lihat-lihat Tadi kan sempat nih Baca data dari UNICEF ya Iya Ada gak sih artikel lain Yang mengatakan Lebih rentan mana nih Dewasa atau anak-anak Yang terpapar obesitas Kalau misalnya Lebih rentan mana Kita bilang Sebagian besar artikel Itu bilangnya Orang-orang tua Yang Lebih rentan Dewasa Lansia Justru Bukan Lansia Usia 60 ke atas Itu lebih rentan Untuk obesitas Daripada usia Muda Karena dianggapnya Usia muda Seperti kita yang produktif Ini masih beraktivitas Di luar kan Jadinya Yang kita makan Masih bisa keluarkan Gitu Betul Kalau apakah Anak-anak itu Lebih rentan terhadap obesitas Ini tergantung lagi Pada Orang dewasanya Orang dewasanya Anak-anak Maksudnya kan anak-anak Masih belum memiliki Apa ya Kesadaran diri Untuk Aku harus olahraga Aku tidak boleh makan Ini dan itu Aku harus masak Yang gak ada minyaknya Gimana Kan itu makanya Genetik ini Genetik orang tua ini Bukan hanya Soal DNA Tapi juga soal kebiasaan Di rumah Kultural dan sosial Di rumah Kalau misalnya orang tuanya Kayak Aku akan makan Sambal goreng Kentang Dengan Nasi goreng Kemudian juga Nanti anakku Aku bekalin Masih sama Mie Di kotak Terus anaknya Aku challenge Seberapa kotak Ini Yang kayak gitu Akhirnya membuat Si anak itu Obesitas Dan Berarti lebih dari orang tuanya Betul Padahal sebenarnya Anak dengan yang sudah Overweight Atau sudah obesitas itu Lima kali lebih mudah Untuk obesitas Dan Dia nanti Besarnya Jadi Bagi para orang tua Sayangilah Anak kalian Ya boleh sih Kan mikirnya Ah anakku nih Kekurusan nih Kalau gendut Cabi-cabi enak Kalau tangannya Gak kayak roti Sobek Gak gemes Gak bisa digigitin Berarti pada gemes Sama aku Kalau kalian Oh oke Berarti orang tua ini Harus bisa ngerem ya Anak-anak Kadang kan anak-anak Emang suka Lebih suka yang manis-manis Seperti itu Jadi Orang tua diharapkan Bisa memberikan Makanan yang lebih Bervariasi Buat anak-anak Jadi dikenalkan sama Banyak sayuran Banyak lauk Gak cuman Nasi, tempe Goreng Atau nasi Ayam goreng Kayak upin-upin Ayam goreng Ayam goreng Ya kayak gitu Dua ringan Dua ringan Yang bervariasi nih Kalau bisa makanan Pokoknya gitu Sayur Lau Bukan jejannya Gitu Bentar bervariasi Cilok Cilor Cireng Bakar 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 Susus bakar Nah gitu kan Dan orang tua Dilemanya kan Yaudah lah ya Yang penting anak gue makan Daripada anak gue gak makan Daripada anakku nanti GTM Ya gimana ya Maksudnya Bisa Diakali dengan cara yang lain Anak tuh mencontoh Orang tuanya Anak tuanya picky Anaknya picky Ya kayak gitu Oke Berarti Kalau soal anak Kita harus menjadi orang tua yang picky Buat anak kok Pilih-pilih Picky-nya tapi yang positif ya Jangan picky ke hal-hal negatif Kayak apa-apa Enggak jangan Enggak jangan gitu Oke Dan jangan juga apa-apa Kayak Kasian gak apa-apa lah Anak-anak Aduh kasian Sekali-sekali Setiap hari Dikasih Permen Sekali-sekali Itu maksudnya sehari Sekali Iya Atau sewaktu sekali Jadi sejam sekali Sejam sekali Aduh Aduh ibu-ibu tolong ya Ibu-ibu ya Oke Bunda-bunda di rumah ya Ingatnya Berarti sebenarnya Obesitas itu lebih Menyerang ke lansia ya Karena mungkin mobilitasnya Lebih sedikit Betul Itu lebih mudah Lebih mudah Tapi kalau anak-anak Itu nantar gedenya Betul Lebih mudah terkena Dan itu Based on Orang tua Yang Orang dewasa yang berada Di sekitar anak itu Oke Karena emang beberapa berita Tentang obesitas itu Sepertinya orang tua Sangat membiarkan nih Si anak kayak Pengen Itu Ini Itu Ya udah Ya udah Ya udah Ya udah Pokoknya udah Daripada kamu rewel Daripada Daripada Ya udah I'm done Cukup Mas cukup Kan jadi dosiar kan Terus apa nih dok Selain Mengatur anak Biar gak jajan Terus Ada gak strategi yang lain Buat orang tua nih Atau Anaknya di rumah aja ya Jangan dikenalkan Aplikasi-aplikasi Makanan gitu Jadi orang tua itu Memang harus Pandai ya Pandai dalam Selain membuat menu-menu Variatif di rumah Terus mengajarkan anak Untuk gak nonton TV Makan sambil nonton TV Itu juga buruk loh Karena kan kita kan Gak sadar Gak sadar Betul Jadi kayak Satu toples Abis Sudahan Siapa itu Biasanya makan satu toples Ciki Dan secara gak langsung Itu akan membentuk Apa ya Kayak Memori di otak anak Jadi anak Sampai nanti Besarnya Mungkin kita juga Gak nyadar Pokoknya kita tuh Kalau makan tuh Harus sambil nonton Kita tuh kayak Lebih enak kalau makan sambil Ngapain ya Nonton apa ya Atau lebih enak Makan di luar ya Dimana yang jajan-jajan di luar Lebih Kalorinya Lebih Karena dari kecil Juga sudah dibiasakan Kalau misalnya Makan itu Udah lah Duduk depan TV aja Anteng Bukan duduk bersama Makan bersama Ngobrol Itu benar-benar Bisa Berpengaruh Sampai nantinya Kedepannya Berarti harus menciptakan Kebiasaan Time-time Makan ya Makan gitu Jangan sambil nonton TV Gitu kan Betul Makan bareng keluarga Itu juga membantu Menekan Rasa lapar Maksudnya Karena kita kan Ada waktu makan Sendiri jam segini Selalu jam segini Bareng-bareng Oh ini saatnya Sudah selesai makan nih Sudah selesai Gak usah nyimel-nyimel Itu juga membantu Buat kasih tau Anak-anak Ya intinya orang tua Lebih aware lah Pada anaknya Jangan minta permen Bunda Iya nak Gitu Tapi nanti nangis Gak apa-apa Gak apa-apa Nangis aja Nangis aja Ntar gak capek sendiri Daripada makan permen Oke keren banget Ntar kita podcast Tentang apa lagi ya Tentang aku dan kamu Juga gak apa-apa Bahaya ya Betul juga Aduh Aduh Nanti Beda server Aduh 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 Katanya Betari Sulaiman Betul Sulaiman 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 Apa Yowone lagi Bisa menyebabkan Enya tiga ya Polisi Penyebar link Anda Apakah Obesitas itu Bisa Mengakibatkan Penyakit jantung Tandikan UD Yowone gak ngikutin sih Dari awal Apakah Obesitas bisa menyebabkan Jadi pada anak-anaknya ya Jadi semakin kecil Semakin kecil Seseorang ini Obesitas nih Gendut nih Penumpukan lemak nih Berarti akan Semakin Masa kan Akan Kalau misalnya nih Di kulit ini sudah Gak cukup nih Dia akan lari kemana-mana Termasuk lari ke Pembulu darah Nah kalau Pembulu darahnya masih Gede-gede sih gak apa-apa Kalau pembulu darahnya Kecil Ke otak Ke mata Kemudian ke ginjal Ke jantung Nah itu yang bikin Akhirnya penyakit jantung koroner Jadi Mampet Berarti jantung ini Sebagai pelarian terakhir ya Betul Karena Jantung dan hati Jantung hati Kayak Aku nih harus Bekerja keras Demi Kehidupan ini Gak apa-apa Aku kamu sakiti terus Beneran Wow 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 Turhat Turhat Wow Jadi jantung nih juga bingung gitu Aku masih tetap harus memompat Kok kamu Semakin menyulitkanku gitu Udah gak tahan Tapi kalau Tanpa aku bertahan Kamu gak akan ada Aku gak mau harus bertahan Jantung Waduh Eh istilahnya Cinta ini membunuhku Beneran Oh oke Keren juga ya dia filosofnya ya Oh oke Baik-baik ya jantung Baik-baik Baik-baik lo Maafkan aku Maafkan aku Aku masih Aku masih pingin hidup lama Aku masih pingin lihat Gimana sih manusia di Mars itu Bentar lagi kok Itu cita-cita Mbak Aya sih Pingin hidup di Mars Aku pingin lihat Dia hidup di Mars aja Udah bahagia ya Apakah dia akan Bercocok tanam disana Mencangkul Menangam jagung Dan padi Kita beranak pinak sih Jadi podcast 18 Plus Oke Jadi gitu tentang obesitas Yang jelas Perbaiki habit ya Kalau misalkan Mau mengurangi berat badan Atau merasa Seperti saya Yang hari ini tuh Merasa tertampar-tampar Sekali ya Tidak hanya seandas Saya juga Padahal anda narasumber Agak kiris ya Hanya manusia Hanya bisa menyampaikan pesan Tempatnya salah dan lupa Kata-kata terakhir Oke keren banget Yang jelas Ini pelajaran buat kita semua yang Untuk Lebih mengurangi lah Makan-makanan yang berlemak Bersantan Bermanis-manis Ria Ya kan Gerak-gerak Gerak-gerak Indonesia Gerak-gerak-gerak Ini nanti Mbak Dea for president Ntar ini Gerakan ini akan saya Canangkan ya Iconnya anda berdua Indonesia gerak-gerak-gerak gitu Foto anda gini Nanti paling gede Mbak Dea Karena Di belakang Di belakang Kita yang di bawahnya gini Nolahin gambar Bu Mega Wah bahaya nih Oke Gitu dulu Ape Perindo dong Dia fotonya Baga Mawar Kita per Dea Bikin dulu Bikin sendiri Wadi Partai Dea Indonesia Ada isinya Mas Limino Sebagai wakil ya Iya betul Sebagai wakil saya Betul 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 Oke Jadi nanti kita di take down nih Itu yang saya takutkan Makanya mau saya akhir ya Sekian episode Jabri PMI Solo Hari ini Semoga bermanfaat ilmunya Kita ambil posisinya Buang negatifnya ya Ini semua cuma candaan Tapi gak dengan isi podcastnya ya Pokoknya yang bikin ketawa Yaitu candaan Bener ya Buang lemak-lemak Dan dosa-dosa ini juga Gitu dulu Sampai jumpa di Jabri PMI Solo selanjutnya Dadah Dadah Soa